Intro Oke guys masih di channel gue Chris Lugit dari channel GSL guys Sekarang gue akan react dari day 6 lagi nih guys Teman-teman dari My Day udah nge-request di kolom komentar waktu itu sama dari DM Instagram guys Ini Beyond Life Day 6 Event of Day Ride Through Me Love Parade Band Practice Video Nah gue gak tau maksudnya nih maksudnya mereka lagi latihan kah ini ada tulisan practice gue gak tau juga Tapi yang pasti baru kemarin banget nih guys baru dirilis gue gak tau persisnya jam berapa Tapi kita langsung rekaya sebelum kita mulai kita intro dulu guys Oke guys ini gue udah buka gue pake headphone gue dulu guys Karena makin seru aja nge-reak pake ini guys ya Oh iya ngomong-ngomong gue pake headphone guys Dan gue ditemenin buat sama plug-in guys Ini namanya Sonarworks Gue gak di endorse tapi gue merekomendasikan banget guys Karena akan membentuk headphone kalian tuh lebih flat Flatnya gak disini Nah itu Sonarworks reference nomor 4 guys Oke guys kita langsung nge-reak aja guys Beyond Life Day 6 Event of Day Ride Through Me Love Parade Band Practice Seperti apa guys? Ceplok! Oh iya lagi liatin bener Oh tunggu guys ini masih ada bocoran metronom gue denger guys Tuk-tuk-tuk satu itu sama ini kayaknya bener-bener diambil pake apa gue gak tau nih guys Gue gak tau quality audio ya langsung aja guys Bocoran metronom ada ajik seru banget Oh oke Tadi ada gue denger peralihan dari sound recordingnya tuh dari ini apa kamera Terus langsung di switch ke versi yang direct langsung masuk ke mixer guys ya Lanjut lagi guys Oke Yang kayak gue dengerin di pake delay Dia cuma metik sekali tapi bunyinya ngedouble ya Pake delay Drama nya jelas nih Sound nya udah pasti real lah guys ya Terus kalo One Pill belum main disini guys Oke Sequence ya Suara kayak beras gitu Pant-pant Oke Live ini guys Oh Ini suara simbalnya gila Doon kalo pake Apa ngambil-ngambil suara simbal tuh pemilihan ini tepat-tepat semua menurut gue guys Nih pas mukul nih Asik gue suka banget tuh simbal crashnya Flora juga asik Oh One Pill ngambil organ ya Lo enak banget suara simbal ya Oh nice Disini gue juga Ini membuktikan guys ya day 6 Gue bicara event of day sekarang guys Mereka tuh secara live suaranya persis kayak rekaman guys Berarti tidak ada campur tangan dari sound engineer Berupa manipulasi sound guys ya Jadi emang mereka tuh nge-take nya udah sempurna guys Nih guys Touch nya Doon Perhatiin juga guys Emang dia bisa main drum juga emang Di atas standar guys Asik Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop Cuma pake satu sound guys Sisanya sequencer Organ Nih Tuh Pep Ya itu ya One pill itu Ambil itu Attack floor nya gue suka deh Suar gitar juga jelas disini guys Dan gitar dia Pake fender Gatau nih ya Kayaknya nyolong lagi dari sangjin kali Gue gak ngerti juga guys Dan yang pasti nih Ampli nya Bukan seperti yang kemarin-kemarin gue react Biasanya kan dia pake Fox AC30 Sekarang dia pake Marshall disini guys Dan tetep dia nonjolin Ini guys ya Goldie nya nampang Gue tetep basis loh guys Ibaratnya dia judulkan begini Gue gak tau juga guys Oke guys Kalo misalkan kalian nanya tanya Ini kenapa dikasih kayak Acrylic disini guys Ini untuk mencegah Bocoran sound-sound lain Masuk ke dalam Suara Todongan microphone Dari drum ya guys Meminimalisir loh guys Bukan menghilangkan Oh nice Touch nya doon guys Oh yang ke Dan gue suka nih guys Yang ke itu emang Truly vocalist juga Menurut gue guys Gue bukan vocalist Sekali lagi Gue harus disclaimer Tapi yang pasti nih guys Biasanya orang tuh Kalo udah mulai maksa Dengan nada-nada Yang tidak Dia tidak mampu Ibaratnya kadang-kadang suka begini Leher ke belakang kalo ngambil rendah Suka nunduk Tapi yang kelihatan Lehernya stabil guys Mungkin secara teknik Mungkin para vocalist bisa Ngasih inputan juga guys Karena gue ngeliat ada beberapa yang kayak begitu guys Gue gak tau juga maksudnya apa tuh guys Lo main stabil dan santai dia Nadanya gue suka ya Wow nailed it One pill nice Dapet dia Oh tight Ya gitar juga kedengaran Gue suka nih guys Permainan yang kayak disini Totally rhythm dia guys Apa ambil distort Itu one pill ngambil rendah ya Yang kayak yang tinggi ya Bah-bah-bah-bah-bah Doon juga ngambil Soalnya gue liat Naikin terus Tuh one pill cuma ngambil-ngambil Isian organ kayaknya Pap Pap Wah asik Lah ada petasan Oh jadi kesimpulan ini gini guys Ini jujur sih Ini good news buat gue pribadi guys Di kuping guys Selama ini gue mau pertanyakan guys Kalau live kayak gitu kan banyak sequencer Gue bisa memanipulasi Juga ada hole juga Sekarang bener-bener kan suasanya lebih direct Cuma suara room doang Itu kan minim delay Minim pre-delay Benturan ke tembok Dan gue liat tadi juga Ada separasi di drum Dan segala macam Ini suaranya lebih clear Directnya guys Ini pasti suaranya ini gokil guys Dari vokal Per instrumen mereka mainin Ini bukan lumayan Ini memang rapi guys Apalagi doon tuh Dia punya pattern Terus stabil banget Tempo kejaga Kita liat kan transisi tadi Dari sound kamera Ke sound mixer Itu keliatan guys Masih ada bocoran Metronom guys Oke guys Thank you banget nih My Day Thank you for watching Jangan lupa untuk like Share dan komen di video Jangan lupa untuk pencet tombol subrek juga guys Chris sign out Bye bye Sampai jumpa